Tamara Tiasmara jawab tuduhan bersekongkol dengan ia bunuh Dante anaknya, ajukan fakta ini. Matian Dante akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan Yuda Arvandi alias ia sebagai tersangka. Sementara di media sosial muncul pertanyaan soal posisi Tamara Tiasmara. Tamara pun menangis ketika menanggapi tuduhan yang menyebutnya bersekongkol dengan sang kekasih. Netizen mencurigai mantan istri Angger Dimas tersebut, ikut bersekongkol membunuh putranya sendiri di kolam renang dengan cara ditenggelamkan. Tamara menjelaskan bahwa luka gigitan dan cubitan di almarhum anaknya memang dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Gimana ya, seorang ibu, anaknya di UGD sudah berbaring, masa diam aja, ucap Tamara Tiasmara di Polda Metro Jaya, Jumat, 9 Februari 2024. Kita berusahalah biar dia bangun. Papaku kebetulan sudah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama. Aku gigitin di depan adik aku, mamah aku, terusnya. Tamara mengaku saat itu ia berusaha membuat Dante bangun yang tergeletak sudah tak bernyawa di rumah sakit. Ia berharap dengan menggigit dan menyubit Dante, putranya itu bisa tergugah untuk bangun. Dari kemarin aku dibilang begini, dibilang begitu, aku diam aja, bebernya. Yang penting aku lakukan terbaik buat Dante. Tamara dituduh bersekongkol dengan merencanakan pembunuhan Dante. Ia bersama ia disebut menyambangi lokasi kolam renang sebelum kejadian. Tamara Tiasmara membenarkan jika dirinya sempat melihat kondisi kolam renang yang merenggut nyawa putranya, Dante. Kunjungan Tamara Tiasmara ke tempat kejadian perkara, TKP, terjadi sebelum wafatnya sang putra, di mana mantan istri Angger Dimas ini datang pada 22 Januari 2024. Tamara Tiasmara saat itu mengunjungi kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur bersama kekasihnya, ia atau Yuda Arfandi. Kabar ini dibenarkan oleh menir Tamara Tiasmara, Dianita Tiastuti. Sempat ke TKP, kata Dianita Tiastuti saat dihubungi, Jumat, 9 Februari 2024, malam. Menurut Dianita melalui keterangan Tamara jika sang artis hanya ingin mengecek kondisi kolam renang tersebut. Sebab Tamara dinilai selektif urusan kesehatan Dante. Cek kolamnya airnya bersih apa enggak. Karena Tamara selektif banget sama kesehatan Dante, ujar Dianita. Lebih lanjut usai kejadian tewasnya Dante pada 27 Januari 2023, di mana Dianita membantah jika Tamara kembali untuk melihat kondisi terkini kolam renang tersebut. Bukan Tamara justru sang sopir yang kedapatan terekam CCTV melihat keadaan TKP seusai Dante meninggal dunia. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa Tamara tidak ikut sang sopir melihat TKP usai kematian Dante. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!